Intro Halo teman-teman semua Oke kita kembali lagi, kita bisa ngobrol bareng nih Nah, mungkin ada pertanyaan juga nih kebetulan dari teman-teman semua Mengenai hipertensi, seperti itu ya Nah hipertensi atau kalau misalnya orang awam bilang tekanan darah tinggi Betul, sama aja Sekarang kan istilahnya, pasti semua orang tau lah ya Kalau misalnya hipertensi itu bahaya Tapi mungkin banyak yang kurang sadar nih bahayanya seperti apa Nah sebelum kita bicara bahayanya, kita bicara dulu nih Mengenai sebenarnya hipertensi ini berapa sih tensinya, seperti itu ya Pada dasarnya, tekanan darah yang normal itu kan 120 per 80 Nah kita mulai bilang hipertensi seperti apa, baik lagi Untuk diagnosisnya, itu memang harus dengan dokter Tapi tekanan darah itu boleh banget dicek sendiri juga Nah tekanan darah yang istilahnya kita baru bilang Mungkin hipertensi adalah ketika di atas 140 per 90 Dan sebaiknya dalam 2 kali pengukuran pada konsepnya Kenapa orang-orang bisa tekanan darahnya menjadi tinggi seperti itu ya Karena yang membuat tekanan darah sudah sama-sama setuju Pasti pembulu darah Nah normalnya itu, pembulu darah itu sifatnya elastis Jadi dia bisa mengecil dan membesar, seperti itu Dan sifatnya tidak kaku Tapi penyebab orang hipertensi 95% adalah dari gaya hidup Contohnya gaya hidup seperti apa? Yang kita bilang secara medis mungkin gaya hidup sedentary, seperti itu ya Makan garamnya banyak, banyak makan fast food, kurang olahraga, banyak stres Ditambah dengan rokok, seperti itu Itu menyebabkan secara akumulasi 10-20 tahun menjadi hipertensi Dan kita sama-sama tahu, kalau misalnya sudah menderita hipertensi Maka istilahnya sudah tidak bisa kembali normal kembali Sekarang teman-teman semua, kita sudah tahu nih Penyebab daripada tekanan darah yang tinggi Tapi tadi kita belum ngobrol tentang komplikasi seperti apa Baik lagi, kan istilahnya hipertensi ini menyebabkan kerusakan di pembulu darah Nah berarti kan kita sama-sama tahu Kalau pembulu darah ada dari ujung kepala hingga ujung kaki Berarti tergantung nih, kenanya di mana Kalau misalnya di otak, misalnya jadi stroke Kalau di pembulu darah jantung, bisa jadi serangan jantung Kalau di ginjal, bisa terjadi gagal ginjal, seperti itu Dan masih banyak yang lainnya juga Tapi tiga itu adalah komplikasi-komplikasi utama dari hipertensi Dan kita makanya harus waspada Tadi kita harus tahu nih, komplikasi seperti apa Berarti harus tahu paling penting solusinya seperti apa, setuju ya Yang pertama, sudah pasti merubah pola hidup kita Apabila kita sudah terkena hipertensi Atau mungkin yang belum terkena hipertensi juga Pola hidup harus benar-benar dilubah Untuk yang sudah mengenai hipertensi, pertama Yang pertama sudah pasti garam ya, sama-sama setuju, sudah pasti Tapi berapa sih dok, garam yang paling boleh dikonsumsi untuk orang yang mengenai hipertensi Sarannya, secara medis itu kita kurang dari 2 gram per hari Jadi boleh itu diukur, itu bukan sekali makan ya, tapi telur total dalam 1 hari Tentang garamnya Selain itu pula, makanan berarti kurang juga nih Makanannya berminyak, ya kan sifatnya berminyak Lalu banyak karbohidrat juga Kenapa? Karena, baik lagi, hipertensi itu erat kejadiannya juga Apabila mengenai kolesterol dan juga terkena diabetes Makanya terjadi komplikasi, resikonya lebih tinggi juga Selain itu juga, banyakin olahraga Olahraga itu penting sekali untuk menjaga daripada kualitas pembuluh darah Itu sudah diciptakan oleh Tuhan secara alami Makanya, olahraga yang baik dalam 1 minggu kurang lebih sekitar 5 kali Intervalnya 30 menit saja, sebenarnya sudah cukup Boleh jalan kaki, boleh jogging, berenang Seperti itu boleh, nggak apa-apa Selain itu juga, sudah pasti tidur itu kualitasnya harus cukup Karena waktu tidur itu waktu untuk pemulihan daripada badan kita sendiri Makanya kalau orang kurang tidur, itu tensinya cenderung lebih tinggi Selain itu, kurangin rokok Karena rokok itu pengaruh sekali dengan namanya hipertensi Begitu pula juga dengan alkohol Dan juga dengan stress Tekanan darah itu baiknya juga tetap dikontrol Artinya, dilihat terus-menerus Sering untuk medical check up Untuk check control sendiri, sebenarnya kan bisa juga nih Cek tekanan darah di rumah Dilihat nih, oke tekanan darahnya Di bawah 140 persen 90 Oh sudah bagus nih, tekanan darahnya sudah bagus And then, tapi tetap medical check up rutin Walaupun kita sudah cek tekanan darah di rumah Ke dokter, at least ini mah setiap 6 bulan sekali Kurang lebih seperti itu Kalau misalnya memang dari dokter Sudah didiagnosa hipertensi Dan disarankan selain daripada pola hidup Juga untuk minum obat Tetap diminum untuk obatnya secara rutin Tapi harus sesuai dengan resep dokter dan anjuran dokter Dan dikontrol setiap kali bertemu dengan dokter tersebut Untuk teknologi laser sendiri Ya sebetul sekali Dia memang bisa dipakai untuk membantu Daripada pemulihan tekanan darah Artinya seperti apa Jadi secara medis, teknologi laser Itu memang dia bersifat meningkatkan Namanya senyawa oksida nitrat di dalam darah Yang memang secara alami Itu diproduksi di dalam dinding pembuluh darah Digunanya senyawa nitrik okset ini Itu adalah untuk supaya Pembuluh darah yang tadinya kaku Dan tidak elastis Itu menjadi elastis kembali Dan sifatnya bisa dilebarkan Karena kita sama-sama tahu Pembuluh darah yang melebar Itu akan secara otomatis Menurunkan juga tekanan darahnya Nah selain itu juga Kan kita sama-sama tahu Daripada komplikasi tekanan darah Itu mengunjung-unjung kepada Contohnya seperti selangan jantung Ataupun stroke Itu karena kenapa juga Karena ada resiko pengumpalan darah Dan juga mengentalakan darah Sedangkan nitrik okset sendiri Itu bisa mengurangi Daripada terjadi kekentalan darah Secara tidak langsung Teknologi laser itu bisa membantu juga Untuk menurunkan terjadi kekentalan darah Dan menurunkan juga faktor risiko Terjadi komplikasi daripada hipertensi Terima kasih